Pemirsa KPID Provinsi Banten ke Pemkap Serang menggelar pertemuan dengan Pemkap Serang untuk membahas kondisi lembaga penyiaran di tengah era digital. Kedatangan KPID Provinsi Banten diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Dalam kesempatan ini KPID membawa para lembaga penyiaran dari televisi dan radio. Ketua KPID Banten Haris Hawitarja menyampaikan langsung materi pembahasan mengenai lembaga penyiaran kepada Bupati Serang. Selanjutnya disusul oleh sejumlah lembaga penyiaran dengan menyampaikan beragam pendapat. Haris Hawitarja mengaku senang dengan kunjungannya ke Pemkap Serang. Bupati Serang dinilai mengerti bahwa informasi yang benar bersumber dari lembaga penyiaran karena diawasi oleh KPID. Sedangkan informasi yang beredar di Medsos bertebaran secara liar tanpa pengawasan. Hari dipantau, jadi di KPID itu 24 jam ada alat pemantau dan petugas pemantauan baik yang secara manual maupun terekam sehingga semua gerak-gerik, semua tempat. Tidak ada berapa sudah dipanggil, tadi sudah saya laporkan ke ibu juga ada berapa radio yang dipanggil karena memutar lagu-lagu yang dilarang. Media ini insya Allah informasi yang disampaikan oleh Pemda akan lebih luas lagi. Akan nyampe ke sasaran yang tepat karena masing-masing radio juga punya segmen yang berbeda-beda masyarakatnya. Kemudian juga selain itu ya untuk meluruskan informasi karena sekarang ini kita tahu di Medsos-Medsos itu banyak informasi yang tidak bertanggung jawab yang kadang-kadang agak menyesatkan. Nah ini kan bisa dipakai fungsinya untuk meluruskan informasi-informasi.